Hendri Awas Kalau kau mendekat, aku akan berteriak Halo guys, masih di Jelajah Film Indonesia Bersama Bukan Anak TV Kali ini kita akan Membahas satu film Komedi sensual Tentang ciwi-ciwi cantik Yang jago mekanik Hei, mana bosmu? Tuh, di bawah Kerja cara apa seperti ini? Seperti apakah ceritanya? Sudah selesai? Sudah mas Sudah selesai? Om sih gitu Betul sudah selesai? Kok cepat amat? Kalau om gak percaya Om periksa aja sendiri Ngapain om, liat-liat? Liatin aja gak boleh Minta kunci 12 Pak, saya ambil kunci Kita disini bagai keluarga Saling mengasihi Ya Diceritakan Eva bersama rekan-rekannya Yang semua anggotanya adalah Perempuan Mereka mendirikan sebuah bengkel Yang diberi nama Bengkel Antik Tenang saja om Murni Ya Kamu selesai kan ya Eva Eva beserta murni Dan rekannya Merangkap menjadi montir Yang siap memberikan servis Untuk calon pelanggannya Daya tarik bengkel Antik Membuat usaha bengkel Sekitar mati kutu Kita harus adakan perhitungan Kalau tidak Usaha kita pasti akan hancur Benar Dek, ini bagaimana? Kita sudah menunggu terlalu lama Sabar, sabar Kami sedang atur Nah, ini dia yang merayu raih langgana Sehingga bengkel kaya bangkrut Hingga mengakibatkan Insiden kerusuhan Beruntung semua Bisa diatasi oleh Rudy Lelaki yang tengah dekat Dengan Eva Kenapa kau membuka usaha bengkel? Lebih cocok kau buka salon? Ini zaman modern Kau jangan berpikiran sempit Seiring bengkel Eva Yang semakin ramai Hubungan Eva dan Rudy pun Sepertinya semakin menuju Ke jenjang yang serius Namun kebahagiaan itu Terusik ketika Mantan pacar Eva Yang memaksa Eva Untuk kembali Mas tidak ada Dia pergi Pak percaya Kalau Bung cari ribut Kami akan panggil polisi Hendrik Eva difaksa melakukan Adegan di luar nalar Wik-wik di dalam mobil Awas Kalau kau mendekat Aku akan berteriak Hingga terjadi Perkelahian Beruntung Rudy Berhasil Menghalaunya Aku takut Kau hanya main-main Kau lihat itu Ombak menyentuh pantai Itulah cintaku Tekad Rudy semakin bulat Untuk segera Memperkenalkan Eva Kepada kedua orang tuanya Namun naas Hubungan keduanya Tidak disetujui Ditambah Orang tua Rudy Tahu persis Profesi Eva Yang hanya Seorang Pekerja bengkel Apa salahnya Kami kaum wanita Melakukan emansipasi Dan ini pekerjaan halal Dulu Sebelum aku datang ke Jakarta Orang tuaku Menginginkan aku Jadi sarjana Selamat siang bu Babu Babu Kapan aku karim sama bapakmu Hei Mana bosmu Tuh Di bawah Hei sus Ada apa pak Mau apa pak Hei Mana bosmu Tuh Di kolom mobil Mutlak Sebagai baktimu pada orang tua Kau sejak kecil Sudah kujodohkan Kekecewaan Eva Dan Rudy Tak berlangsung lama Di ending cerita Kedua orang tua Rudy Menjodohkan Rudy Dengan gadis Yaitu Anak dari rekan Bisnis mereka Namun Rudy yang awalnya Tak bersemangat Berubah Menjadi ceria Ternyata Gadis yang dijodohkan Dengan dirinya Ternyata adalah Eva Film ini dibintangi Eva Arnas George Rudy Andy Patrick Dan kawan-kawan Minta kunci 12 Iya Pak Saya mau ambil kunci Oh kunci Maaf Saya gak sengaja ya Terima kasih Saya kesini Kesitu Kapan saya kerjanya Kenapa pak Oh Murni Ayo kembali ke tempat Silahkan bapak-bapak Berurusan dengan bos saya Saya sudah kesel Ada apa pak Ada yang perlu saya bantu Film ini cukup ringan Dan sangat sedikit konflik Jadi cocok ditonton Ketika kita sedang bersantai Dengan keluarga Walaupun Banyak sekali adegan-adegan Yeleneh dan kocak di film ini Namun Masih aman ya Dilihat untuk anak-anak Di bawah umur Oke untuk lebih lengkapnya Kalian bisa nonton Pool streamingnya Karena disini Kita hanya mereview saja Film ini berjudul Montir-Montir Cantik Terima kasih Hei Yanti Sini lo Turun Apaan? Lo curi barang gue ya? Barang lo? Iya Celana dalam gue lo curi Enak aja lo nudu Mana bukti barang lo? Mau bukti? Ngapain Yan? Mau mandi? Ada apa? Ada ribut-ribut Di mana? Di dalam Sudah eh Sudah murni Sudah murni Sudah 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 Balong Sudah claims Ag dan Piri hati om Iya ya Pita Jangan Tumbą Uut 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 Ya Uut 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 Uut